Intro Dua wanita dalam kondisi mabuk menganiaya ibu rumah tangga Ungkap kasus curanmor terbesar di MAPI, polisi amankan 81 motor Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi lainnya telah kami rangkum dalam iNews Papua hari ini Bersama saya Priscilia Vika, inilah iNews Papua selengkapnya Intro Pemirsa seorang ibu rumah tangga bernama Elizabeth mendatangi kantor Polsek Mimika dan melaporkan bahwa ia telah dianiaya oleh dua orang wanita yang merupakan keluarganya sendiri Akibat peristiwa itu, leher korban dan tangan bagian kanan terluka Peristiwa itu terjadi di Jalan Bayangkara Lorong Karisma 2, Kompleks Koperapoka, Kota Timika, Papua Sebelumnya korban mendatangi kantor Polsek Miru dengan menumpangi ojek Saat korban tiba di Polsek Miru dalam kondisi terluka dan melaporkan bahwa ia telah dianiaya oleh dua orang wanita yang merupakan keluarganya sendiri Kedua orang tersebut berinisial MA dan MA Usai menerima laporan itu, aparat yang bertugas langsung merespon ke TKP dan mengemankan kedua pelaku Saat diamankan, kedua pelaku yang dalam kondisi mabuk tidak melakukan perlawanan Selanjutnya, kedua pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Miru dan ditahan untuk sementara waktu Jika sudah sadarkan diri, akan dipertemukan dengan korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan Elisabeth menuturkan sebelum kejadian ia hendak pergi menjual ikan di pasar Namun saat mengecek ikan dalam toolboxnya, ternyata ikan yang akan dijual sudah diambil oleh pelaku yang berinisial MA Korban kemudian marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada MA Akibat kata kasar itu membuat pelaku yang sudah dipengaruhi minuman keras langsung menganiaya korban hingga terluka Dari Papua Timika, Nathan Making, Ainews melaporkan